7 Pedang 3 Ruyung Jelit 13 Langsung mereka mendekati Hoa San Gin Ho, seorang yang mengepalai mereka berbaju panjang warna merah, perawakannya gagah perkasa, dia inilah salah seorang pendekar pedang termashur, Jing Hang Kiam Chu Pek Pi. 7 Setelah mengamat-amati Hoa San Gin Ho sejenak, dengan suara lantang ia menyapa dengan tertawa, selama belasan tahun ini tidak pernah melihat pendekar pedang berbaju perak dari Hoa San, tak tersangka sekarang dapat bertemu lagi di sini. Mohon tanya, mungkin Tu Heng inilah Gin Ho To Tiang yang baru turun dari Hoa San kedua orang saling pandang dengan kagum, sesudah bercengkerama sebentar, Chu Pek Pi lantas memperkenalkan pendekar pedang yang datang bersamanya kepada Gin Ho To Gin. Hanya bercakap sebentar saja mereka lantas merasa cocok satu dengan yang lain. Dalam pada itu lima orang yang datang dari tepi kiri danau itu juga sedang berseru, aha, itu dia di situ langsung mereka mendekati Kobun, yang kepala rombongan adalah seorang berbahu lebar dan berbaju mewah, dia inilah Tia Hang dari Wan Yang Siang Kiam. Kobun tersenyum dan menyapa, ah, kiranya Tia Hang juga berada di sini, sekilas pandang dapatlah dilihat keempat orang yang datang bersama Tia Hang itu rata-rata masih muda, paling tua berumur tiga puluhan, semuanya berjubah biru dan bersepatu hitam, meski pada wajah masing-masing tersembul senyuman, namun sorot match mereka tidak menunjuk setitik senyuman apapun. Aha, memang sudah ku duga Koheng pasti tidak mau menyiakan keramaian ini dan tentu akan datang juga ke Hang Chiu sini, seru Tia Hang dengan tertawa. Tiba-tiba Chu Pei mendekati Tia Hang dan berkata, hari ini biar aku menjadi tuan rumah, akan ku jamuk dinhotot yang ini untuk makan minum sepuasnya, Tia Hang melenggong, tapi segera menjawab dengan tertawa, ah, tepat. Kalian berdua adalah pendekar pedang jaman kini, adalah pantas bila kalian berkumpul untuk bercengkerama, Kong Chiu ini berada bersama ginhotot yang, tentu akan ku undang sekalian, maaf jika ku ganggu pembicaraan kalian dengan Kong Chiu ini, kata Chu Pei pula dengan tertawa terhadap kobun. Gin Hotto Jin lantas menyambung. Undangan Chu Tai Hiap ini sungguh tidak enak ditolak, bagaimana kalau Koheng ikut hadir minum beberapa cawan belum lagi Tia Hang menanggapi, keempat kawannya yang berjubah biru itu tampak kurang senang. Alis Tia Hang juga bekernyit, katanya, tapi kami baru saja bertemu kembali dengan Koheng, kami pun ingin berkumpul untuk makan minum sepuasnya wah, jika demikian, tampaknya terpaksa aku harus berpisah sementara dengan Gin Hotto Tiang, tukas kobun. Selagi Gin Hotto Jin berpikir, segera Chu Pei mendahului berseru, baik juga, biarlah kita berpisah untuk sementara tanpa menunggu persetujuan orang, segera ia menarik Gin Hotto Jin menuju ke arahnya sendiri. Sesudah sekian jauhnya, ia menghela nafas dan berkata, asal usul bocah Shiko itu tidak jelas, kira bicaranya juga tidak beres, tentu ada sesuatu rahasianya yang tidak ingin diketahui orang. Kita adalah kawan karib dan ingin minum sepuasnya, kalau bisa tanpa kehadiran bocah itu akan lebih baik, baru saja Hoa San Gin Ho mengernyitkan kening, segera ia digiring pergi oleh kawanan pendekar pedang gagah itu. Sebaliknya Kobun dan Tia Hang tetap bicara dan bergurau, tapi sejauh itu dia tidak memperkenalkan keempat jago pedang berjubah biru kepada Kobun. Langkah keempat orang itu tampak gesit dan tangkas, sorot metu, tajam, tampaknya kungfu mereka pasti tidak rendah. Tapi sikap Jing Hang Kiam Chu Pek Ih terhadap mereka tampaknya juga biasa dua saja, agaknya mereka bukan jago ternama dunia persilatan. Sekarang Ker berjalan keempat orang ini juga ganjil, yang dua orang berjalan di depan dan dua yang lain berjalan di belakang Kobun, Ker berjalan mereka teratur seperti barisan pengawal yang ketat. Tergerak hati Kobun, diam-diam ia mulai curiga, tapi dia juga tidak merasa khawatir, sebab ia yakin salah seorang wan yang siang kiam yaitu Tia Hang sudah terpikat oleh tipunya. Setelah menyusuri petohonan liu yang rindang dan melintas tanjakan, tibalah di Adil Reng Bukit, ketika mendekati makam Gak Hui, dengan suara lantang Kobun berseru, Tia Hang, tanpa terasa kita sudah berjalan sampai di makam Gak Ong, di sini memang banyak arak. Sembah yang, kemana kita akan mencari rumah makan untuk minum sepuasnya, ada, ada, jangan khawatir sahut Tia Hang dengan tertawa. Belum lenyap suaranya, serentak keempat jago pedang berjubah biru sama melolos pedangnya. Air muka Kobun berubah, ucapnya dengan suara tertahan, Tia Hang, ada apa ini diam-diam ia pun merasa gegetun, diakuinya Leng Coa Maokau benar-benar seorang pimpinan sejati, baru dua-tiga hari yang singkat saja Tia Hang sudah dapat ditarik lagi ke pihaknya. Ia tidak tahu bahwa watak Tia Hang memang serupa ujung rambut, ke arah mana angin metiup, ke arah itu pula diam mendoyong. Dilihatnya Tia Ha Ong lagi menarik muka dan mendengus, ya, beginilah sekali ia memberi tanda, segera pedang keempat orang berbaju biru menyerang Kobun. Sampai sekarang Kobun belum pernah memperlihatkan kungfunya di depan umum, tapi serangan empat pedang secara serentak ini tidak ada peluang baginya untuk memilih. Di tengah sambaran sinar pedang, cepat Kobun meloncat ke atas. Terdengar Tia Hang tertawa mengejek, haha, hebat amat pemuda pelajar lemah yang tak mahir ilmu silat, tampaknya Mao Toa Ko memang jauh lebih tajam pandangannya daripada orang lain. Dalam sekejap itulah keempat jago pedang berbaju biru telah melancarkan serangan tujuh kali sehingga kedua puluh delapan serangan mereka serupa dihamburkan pada saat yang sama. Kobun mengebaskan lengan bajunya dan mengelak pelahan, setiap serangan lawan nyaris mengenai tubuhnya, namun semuanya terhindar tanpa menyentuh baju pun. Diam-diam keempat jago pedang baju biru merasa terkejut, sungguh mereka tidak menyangka anak muda ini dapat bergerak segesit ini. Padahal Kobun sendiri jauh lebih terkejut daripada mereka, serangan keempat lawan sedemikian gencarnya, semuanya serangan lihai. Tia Hang menyaksikan pertarungan itu di samping, setelah keempat kawannya tidak mampu mengenai sasarannya dengan serangan berantai tadi, diam-diam ia pun tercengang. Ia juga heran mengapa Kobun belum lagi terpaksa melancarkan serangan balasan. Belum lenyap pikirannya, sekonyong dua terdengar suara terang kering yang ramai, tahu-tahu keempat pedang kawannya sudah berada di tangan Kobun. Ujung pedang yang tajam itu, digenggam begitu saja oleh telapak tangan anak muda itu. Karuan Tia Hang terkesiap, keempat jago pedang berbaju biru juga melenggong. Padahal keempat orang ini adalah jago andalan Maokau yang dipupuk sejak beberapa tahun terakhir, mereka hampir senantiasa berada di sekeliling Maokau, biarpun namanya tidak terkenal di dunia Kangau, tapi seringkali Maokau menguji mereka dengan tokoh bulim yang terkenal dan terbukti kungfu mereka ternyata tidak kalah dibandingkan tokoh-tokoh tersebut. Hendaknya maklum, selama beberapa tahun terakhir ini nama Maokau membubung tinggi dan keuntungan pun berlimpah sehingga jauh lebih sayang terhadap jiwa raganya sendiri, dalam benaknya senantiasa terbayang wajah siutok sebelum ajalnya di pegunungan sunyi 18 tahun yang lalu, Maka dia sengaja memupuk serombongan jago pedang pengawal pribadi untuk digunakan bila mana perlu. Sebab itulah dia sangat sayang kepada rombongan jago pedang seragam biru, sebaliknya kawanan jago pedang itu juga cukup tahu akan harga dirinya, siapa tahu sekarang setelah berhadapan sasaran yang dituju, sekaligus mereka lantas kecundang. Begitulah sekilas pandang melihat sekelilingnya tidak terdapat orang lain, seketika sorot metukobun memancarkan cahaya buas, nafsu membunuhnya berkobar. Sekali tangannya berputar, konan keempat pedang musuh terpuntir patah, ujung pedang patah yang terpegang secepat kilat menyambar ke depan, selagi keempat jago pedang berseragam biru terkejut dan belum sempat timbul pikiran untuk berkelit, tahu-tahu ujung pedang patah sudah bersarang di dada mereka. Terdengar jeritan empat orang berbareng. Mukatia Hong juga pucat seketika, serunya dengan gelagapan, kau titik kau melihat ketangkasan kobun ini, tiba-tiba teringat olehnya bayangan seorang. Selama belasan tahun ini dia tidak berani mengenangkan bayangan orang ini, sebab itulah bayangan ini mestinya sudah mulai dilupakannya. Tapi sekarang bayangan yang sudah mulai samar dalam benaknya itu mendadak timbul sedemikian jelasnya. Pelahan kobun melangkah maju, wajahnya yang tampan seakan dua menampilkan senyuman mengejek. Dalam sekejap ituan yang siang kiam yang termashur seolah-olah kehilangan semangat tempur, dengan suara gemetar ia berucap. Kau titik jadi kau titik dengan senyum menghina kobun berucap, ya, aku. Utang darah bayar darah-darahnya bergolak, hatinya penuh dendam, sungguh ia ingin mencuci tangannya dengan darah segar musuh. Tiahang masih gemetar, sedangkan kobun tambah mendekat. Sekonyong-konyong sinar pedang berkelebat, pada detik terakhir tiahang yang gemetar itu telah melolos pedang dan menampas kelehekobun. Jago pedang yang sudah berpuluh tahun berkecimpung di dunia kangow ini pada detik terakhir yang menentukan mati hidupnya telah sekali lagi memperlihatkan kelicikannya, dengan rasa takut dan gemetar untuk menutupi gerakannya, pada saat lawan sama sekali tidak berjaga-jaga barulah dia melolos pedang dan melancarkan serangan. Dengan pengalaman yang luas ditambah ilmu pedangnya yang hebat, serangan kilat ini sungguh lihai sekali, di mana sinar pedang berkelebat, tahu-tahu ujung pedang sudah menyambar ke leher kobun. Mendadak tubuh kobun mendoyong ke belakang, lengan bajunya yang longgar terus menggulung ke atas. Cepat tiahang memutar pedangnya, dari samping ia tabas sikut lawan. Serangan ini juga berbahaya, bagian sikut biasanya sukar berputar, tiahang yakin serangannya pasti akan membuat buntung tangan musuh. Siapa tahu tangan kobun yang terselubung oleh lengan baju yang longgar itu justru dapat mematahkan serangannya, waktu tiahang merasakan apa yang terjadi, tahu-tahu ujung pedangnya sudah terpegang lawan. Tering, kembali ujung pedang dipatahkan, sorot metu kobun berubah beringas. Pada saat tiahang terkejut itulah, ujung pedang patah juga sudah bersarang di dadanya. Kobun mendengar jeritan ngeri disertai munkratnya darah segar musuh mengucur ke tangannya, ia angkat tangannya yang berlepotan darah segar, ia lalu memejamkan metu dan berdoa pelahan, ayah, inilah yang pertama titik tiba-tiba air matanya menitik di atas tangan yang berlumuran darah itu, kiranya beginilah rasanya orang menuntut balas, pedih dan ngeri. Namun mayat musuh sudah roboh, rasa tegangnya juga terasa longgar, tering, tanpa merasa pedang patah jatuh ke tanah. Pada saat itulah mendadak seorang tertawa dan menegur di belakangnya, setelah orang ini kau bunuh, bolehkah pengemis tua ikut bantu menanam mayatnya, siung kongcu suara orang yang sudah dikenalnya, tanpa berpaling juga kobun tahu siapa dia. Pelahan ia membalik tubuh, di tengah remang malam kelihatan Kiong Sin Leng Liong berdiri. Tegak di situ sambil memegang seutas tali panjang dan sedang memandangnya dengan senyum tak senyum. Setelah orang ini kau bunuh, biarpun tidak disaksikan siapapun, memangnya kau kira orang lain tak dapat menerkah siapa pembunuhnya kata si pengemis tua. Saat ini mendadak kobun merasakan kelelahan dan kebosanan yang mendalam, kebosanan orang hidup. Dia seperti tidak ingin banyak pikir lagi, sahutnya dengan menghela nafas, urusan apapun, pada suatu hari pasti akan terbeber dengan jelas. Soal siapa diriku atau diriku siapa, apa alangannya jika nanti diketahui orang haha, Bagus, bagus Leng Liong bergelak tertawa, jika begitu, segala perencanaan yang sudah diatur itu bukankah akan percuma saja? Mungkin engkau tidak merasa sayang, tapi pengemis tua justru merasa sayang, pelahan kobun menunduk, mendadak ia mengangkat kepala pula dan berteriak, Sesungguhnya siapa kau? Ada sangkut paut apa dengan diriku? Mengapa selalu kau ikut campur urusanku dalam kegelapan kedua meteleng Liong tampak mencorong terang? Pengemis tua, ketua Kaipang yang selama berpuluh tahun ini berkelana di dunia Kango mendadak air mukanya berubah prihatin, dia tidak bersuara, tangannya bergerak pelahan, tali panjang yang dipegangnya mendadak melejit ke atas dan menari di udara. Sekali sendal tali itu melingkar turun dan jatuh di atas keempat mayat jago pedang berseragam biru tadi. Berulang-ulang tangan Leng Liong bergetar dan menggeser, tali panjang itu juga ikut melingkar dan berputar, mendadak ia menarik, lalu berputar dan melangkah ke sana, tali panjang itu mengencang, ternyata beberapa sosok mayat itu telah diseretnya ke sana. Gerak tali untuk mengikat beberapa sosok mayat itu sungguh hebat sekali, sampai Kobun juga melongo. Untuk pertama kalinya ia saksikan kepandayan orang Kango yang sukar dijajaki dan tidak dipamerkan di depan umum ini. Dilihatnya Kiong Sin Leng Liong masih terus melangkah ke sana sambil menyeret seikat mayat. Dengan enteng Kobun melompat ke sampingnya dan bertanya, telah kuperlakukan dirimu dengan kasar, mengapa engkau masih juga membantuku Leng Liong tidak memandangnya sekejap pun, ia terus melangkah ke dalam hutan yang jarang-jarang pohonnya, di situ sudah menunggu dua pengemis dan sedang menggali liang kubur. Kobun membentak, kau tahu, sama sekali aku tidak memerlukan bantuanmu, aku hektometer, Leng Liong mendengus, saat ini musuhmu sudah berada di mana-mana, asalkan kau muncul, entah berapa banyak orang yang akan membinasakanmu. Kalau aku tidak membantumu, siapa yang akan membantu? Kobun tertegun, gumamnya, kalau tidak kau bantu, siapa yang membantuku hektometer, perubahan cuaca sukar diduga, kemalangan manusia sukar diramal, dalam sehari saja mungkin bisa terjadi macam-macam perubahan, orang yang menjadi sahabatmu hari ini bisa jadi besok akan berubah menjadi musuhmu, sekalipun kau punya kungfu maha tinggi dengan kepintaran yang tak ada taranya, namun urusan dunia Kangou terlalu ruwet dan banyak liku-likunya, siapa pula yang dapat menerka apa yang bakal terjadi nanti Kobun terkesima, ia coba mencerna arti ucapan orang. Pada saat itulah mendadak dari tengah hutan sana berkumandang suara kereta kuda yang dilarikan dengan cepat, tapi mendadak pula berhenti. Menyusu lantas terdengar suara bentakan nyaring memecah keheningan malam. Hati Kobun tergetar, ia merasa suara nyaring orang sudah dikenalnya benar. Air muka Kiong Sin Leng Liong juga agak berubah, ucapnya dengan suara tertahan, lekas pergi, lekas. Urusan di sini, biarku selesaikan bagimu hanya sekilas senyuman Kobun, ia menuruti keangkuhan orang tua, sebab itulah seringkali anak muda ini suka melakukan hal-hal yang emosional, dan kebanyakan perbuatan emosional adalah perbuatan yang bodoh. Begitulah tanpa berucap ia terus putar tubuh dan melompat keluar hutan. Memandangi bayangan punggung anak muda itu, Leng Liong menggeleng, entah senang entah sedih, gumamnya, kembali begini perangainya, serupa benar titik di luar hutan sana sebuah kereta kuda berhenti di depan mayat Yahong, seorang pemuda tampan dan berpakaian perlenteh berdiri di samping kereta dan sedang mengamati mayat Yahong. Waktu ia angkat kepalanya, tiba-tiba diketahuinya sepasang metu sedang menatapnya lekat-lekat, seketika kedua pasang metu beradu pandang. Jantung si dia berdebar, segera tersembul senyuman kejut dan girangnya, tergurnya dengan suara gemetar, Hai, engkau tidak titik tidak mati, segera ia bergerak seperti mau menubruk kerangkulan Kobun, tapi urung. Dengan tertawa hambar Kobun menyapa, Bun Ki, kau tampak kurus. Suara tertawa dan ucapan ini bagaikan gelombang besar yang mendampar jantung Mao Bun Ki, tubuhnya gemetar, matanya pun merah. Kau-kau pun kurus ucapnya lirih, sampai di sini, mendadak ia menyurut mundur, lalu berteriak, kau titik sesungguhnya siapa kau? Apakah engkau musuh ayahku? Apakah engkau yang membunuh tiahang gemerdep sinar mati Kobun? Jawabnya, orang ini titik orang ini terbunuh olehku mendadak dari muka dan belakangnya dua orang menukas ucapannya, orang ini dibunuh olehku dengan terkejut Kobun berpaling, dilihatnya dari belakang hutan melangkah keluar Kiong Sin Leng Liong. Mao Bun Ki juga terkejut dan menoleh, di tengah remang malam terlihat muncul seorang dengan wajah kaku dan tubuh tegak, sorot matanya buram, seorang aneh berjubah hijau, bekas luka pada mukanya yang panjang menambah seram dan misteriusnya. Siapa kau bentak Bun Ki? Biji matanya berputar, segera ia menambahkan lagi, siapa yang membunuh tiahang tak taunya orang aneh ini seperti tidak mendengar bentaknya, dengan kaku ia tetap melangkah maju lewat di sampingnya, lalu berjongkok untuk mengangkat mayat tiahang. Mungkin karena terpengaruh oleh kekuatan gep orang yang seram, seketika Bun Ki hanya menyaksikan orang berbuat tanpa menjegahnya. Setelah mengangkat mayat tiahang, dengan kaku orang aneh itu berdiri dan mulai melangkah pergi, sorot matanya yang buram mendadak berubah setajam sinar kilat dan memandang Kobun sekilas, lalu dengan kaku lewat di sisi Leng Leong terus menghilang dalam kegelapan sana. Biarpun Leng Leong adalah tokoh yang liai, tidak urung ia pun mengunjuk rasa heran, seperti ingin tanya ia pandang Kobun sekejap, tapi dilihatnya anak muda itu juga berdiri melongol dengan bingung. Mendadak Bun Ki berseru, Leng Pangcu, kebetulan memang ingin ku cari dirimu, agaknya karena bingung dan juga kikuk, sebab dia tidak berani mencegah perbuatan si jubah hijau yang aneh tadi, maka dia berucap demikian untuk menghilangkan rasa canggungnya. Leng Leong juga melengat, segera ia menjawab dengan tertawa, ada keperluan apa nona mencari diriku? Aku titik aku Bun Ki menjadi gelagapan, dia mencari Leng Leong adalah untuk minta keterangan tentang Kobun, sekarang anak muda itu sudah berada di situ, seketika ia tidak dapat menyambung lagi ucapannya. Ia yakin Kobun pasti bukan orang yang pantas dicurigai ayahnya, sebab itulah ia menjadi agak menyesal dan juga bingung, sebab ia tidak tahu kera bagaimana harus memberi penjelasan kepada ayahnya tentang Kobun. Melihat kecanggungan si nona, Leng Leong bergelak tertawa, haha, urusan anak muda seperti kalian rasanya sukar dipahami orang tua semacam kami ini, muka Bun Ki menjadi merah, dilihatnya Kobun masih berdiri termangu di tempatnya, entah apa yang sedang dipikirkannya. Pelahan ia mendekati anak muda itu dan berkata, tadi aku salah tuduh padamu, tapi-tapi lebih baik sukalah engkau menghindar untuk sementara, sebab ayahku yang sedang dipikir Kobun adalah pandangan mayat hidup yang berjubah hijau tadi sehingga perkataan si nona tidak diperhatikannya. Malahan lantas terlihat metu Kobun terbelalak lebar, lalu mengetuk jidat sendiri sambil berseru, ah, tidak betul titik tidak betul habis itu, mendadak ia membalik tubuh terus berlari pergi. Keruan Bun Ki Melongo bingung, hai, kau mestinya dia hendak mengejar, tapi sekilas siap pandang Leng Leong sekejap, ia menjadi malu dan tidak jadi menyusulnya. Leng Leong terbahak, haha, tidak apa, pengemis tua tidak melihat apapun muka Bun Ki menjadi merah pula, akhirnya dia melompat ke atas keretanya dan dilarikan dengan cepat. Debu mengepul, hanya sekejap saja lantas menghilang dalam kegelapan. Sudah jauh malam. Kelip bintang menyinari sebuah pintu besar bercat merah dengan sepasang singa batu yang kelihatan ada di samping pintu. Gedung keluarga Mao Di Hang Ciu tidak pernah sepi, siang maupun malam. Saat itu tujuh atau delapan lelaki berbaju ringkas tampak mondar-mandir di depan pintu, tugas. Mereka adalah menyambut tamu, melaporkan, meronda dan menyelidik. Tapi di tengah malam musim seni yang indah ini, kedua tugas yang terakhir tadi sudah diremahkan mereka, mereka sudah lelina oleh suasana yang aman tenteram. Mereka cuma mondar-mandir dengan kemalas-malasan di pekarangan, ada yang mulai berduduk bersandar singa batu, terkadang juga satu-dua orang di antaranya membanyol tentang hal-hal yang konyol sehingga menimbulkan gelak tertawa temannya. Sekonyong dua suara tertawa mereka berhenti serentak, sorot meti mereka yang semula tak acus seketika berubah menjadi prihatin, yang berdiri tambah tegak berdirinya, yang berduduk cepat berbangkit. Dalam kegelapan seorang berjubah hijau dengan kaku muncul dari kegelapan dan mendekati pintu, di bawah cahaya pelita kelihatan wajahnya yang kaku serupa mayat hidup itu cukup mengerikan orang, padanya terpanggul sesosok mayat yang masih berlumuran darah. Semua orang terkejut, ada yang menyurut mundur untuk memberi jalan kepadanya, biarpun orang dua ini tergolong lelaki kasar, tapi sekarang tiada seorang pun berani bersuara menegur. Si jubah hijau sama sekali tidak memandang mereka, langsung ia naik undak duaan batu pintu gerbang. Ketika kedelapan penjaga itu bersuara kaget, tahu yahoo orang aneh itu sudah masuk ke dalam. Gedung keluarga Maodi Hangciu yang terjaga dengan ketat ini dianggapnya seperti tempat umum yang boleh masuk keluar dengan bebas. Selangkah demi selangkah ia melintasi halaman, menuju ke seram di sana, seketika gemparlah seluruh rumah. Suara ribut berkumandang ke dalam ruangan tengah, saat itu cahaya lampu di ruangan besar itu masih terang-benderang, lengcoa Maokau asyik makan minum dengan gembira, ketika mendengar suara ribut-ribut itu ia berkerut kening dan bertanya, ada kejadian apa dua jago pedang berseragam biru segera berlari keluar. Yang hadir di ruang tamu itu kecuali tuan rumah Maokau, ada lagi Ho Syok Siang Kiam, Gu Bo Siang Hui, Tek Po Hui Hoa dan lain-lain, meski mereka pun terkejut, tapi juga tidak terlalu menghiraukan. Orang yang berduduk pada tempat tamu utama memakai mantel dan kerudung kepala, agaknya dia inilah Jin Beng Tzu Hao, si jagal manusia dari Kuhan GWA itu, dia duduk tidak bergerak, biarpun berada di tengah orang banyak serupa juga berduduk sendirian, sikapnya yang keras seakan dua tidak pernah terpengaruh oleh apapun yang terjadi. Pada saat itu terdengar keributan di luar bertambah ramai, ada orang membentak, siapa itu? Berani sembarangan terobosan di sini di tengah teguran dan bentakan tetap tidak ada seorang pun berani merintangi. Orang berjubah hijau itu pun tidak menghiraukan orang lain, langsung ia menuju ke ruangan besar. Dalam pada itu kedua jago pedang berseragam biru sudah memburu tiba, melihat si jubah hijau yang aneh itu, tanpa terasa mereka pun ngeri. Kedua orang saling pandang sekejap, serentak mereka melolos pedang dan membentak, berhenti. Jika ada keperluan, hendaknya memberitahukan dulu akan tetapi si jubah hijau hanya memandang dingin terhadap mereka, lalu dengan langkah yang kaku ia tetap menuju ke depan. Kedua jago seragam biru serentak membentak, seret-seret, kedua pedang mereka menusuk dari kiri dan kanan. Tapi lantas terdengar suara kering yang nyaring, kedua pedang itu saling bentur, entah dengan kera bagaimana si jubah hijau telah menyusup, di bawah sambaran pedang dan tahu-tahu sudah berada di belakang kedua lawan. Kedua orang itu terkesiap, dengan melongo mereka menyaksikan orang tetap melangkah ke depan tanpa berani menyerang lagi. Akhirnya Maokau juga dikejutkan oleh peristiwa ini, dia muncul di depan ruangan tamu, si jubah hijau langsung mendekati Maokau, tapi segera ia dihadang lagi oleh sebarisan lelaki bergolok. Berhenti seorang lantas membentak. Akan tetapi Maokau juga berseru, menyingkir, biarkan dia kemari dengan langkah dan wajah kaku orang itu tidak menghiraukan barisan golok, dia menuju ke ruangan tamu. Di situ semua orang sudah sama berbangkit kecuali Jinbeng Tuhaou yang angkuh itu. Sesudah berhadapan, dengan sorot metuk kaku si jubah hijau menatap Maokau, mendadak mayat yang dipanggulnya dilemparkan ke lantai. Waktu semua orang mengawasi dan mengetahui mayat itu adalah Tiahong, tanpa terasa mereka sama bersuara kaget. Betapa tenangnya Maokau, tidak urung berubah juga air mukanya, dengan suara bengi sial lantas menegur, siapa kau? Untuk apa kau datang kemari dengan memanggul mayat? Dia belum lagi tahu jelas maksud kedatangan orang, sebagai cuan rumah, dengan sendirinya. Tidak boleh turun tangan begitu saja. Dilihatnya wajah si jubah hijau yang kaku itu tiba-tiba menampilkan secercah senyuman, karena tersenyum sehingga mukanya berkerut, maka bekas luka pada mukanya juga ikut tertarik sehingga kelihatan lebih jelek dan menakutkan. Dengan pelahan ia berkata, siapa aku kembali ia menatap Maokau dan menyambung dengan sekata demi sekata, masa tidak kau kena lagi padaku alis Maokau bekerngit dengan erat, dengan sorot metle, tajam ia pandang orang aneh ini. Tiba-tiba petohwi lo alim kicing tertawa dan menyela, jika engkau sahabat mawoto aku, hendaknya lekas kau katakan saja terus terang, untuk apa menteka teki segala tapi cociusin kiam ting ih lantas menegur dengan kurang senang, apakah engkau yang membunuh dia hang betul, jawab si jubah hijau tegas dan singkat. Semua orang terkejut, tanpa terasa sama menyurut mundur, kering, serentak mereka melolos senjata. Setelah kau bunuh dia, kau bawa lagi mayatnya ke sini, memangnya kau pun ingin mencari mampus, jengek lin kicing. Namun si jubah hijau seperti tidak menghiraukan ucapannya, ia menatap Maokau dengan tajam dan berkata lagi, benarkah hengkau sudah panglin padaku jika benar kau sahabatku, mengapa kau bunuh dia hang jawab Maokau dengan beringas. Ya, pertanyaan teka sambung ting ih, kerip, mendadak pedangnya menusuk bahu si jubah hijau. Namun cuma sedikit bergerak, berbareng jari si jubah hijau menyelentik dari balik lengan bajunya kering, kontan serangan ting ih dipatahkan, malahan ia berucap dengan pelahan, delapan belas tahun yang lalu, di bawah hujan lebat di tengah malam karena serangannya gagal, dengan gusar ting ih bermaksud menyerang lagi, tapi Maokau lantas mencegahnya, berhenti dulu, ting hengk, dengar ceritanya, suasana ruangan tamu menjadi sunyi, semua orang sama pasang telinga. Dengan pandangan lekat si jubah hijau melanjutkan ucapannya, waktu itu ku lakukan pengawalan satu partai barang bagimu, di tengah jalan telah dibegal dan jiwaku hampir melayang, masakah kejadian itu sudah kau lupakan? Tergetar hati Maokau, mendadak teringat olehnya akan seorang, serunya dengan terkejut, hei, kau cucu bing, jadi titik jadi kau ini adik cu bing, cucu bing titik ya, betul, aku inilah cucu bing ucap si jubah hijau dengan kaku. Oh, cu bing, seru Maokau sambil memburu maju dan merangkul bahu orang, mengapa baru titik baru sekarang kau datang menemuiku dengan muka kelam ting ih menukas, tidak peduli siapa dia, kalau tia atau aku sudah dibunuhnya, tetap tidak dapat ku tinggal diam, Maokau tampak kurang senang, tapi si jubah hijau alias cucu bing lantas mendengus, hektometer, memangnya tidak boleh ku bunuh dia, pelahan ia menengadah, ia tuding codet pada mukanya, lalu berkata pula, coba lihat, dia manusia rendah, demi keuntungan pribadi dia hianati kawan sendiri, dia telah melukaiku, meski serangan ini tidak sampai menewaskan diriku, tapi tusukan maut ini telah membuatku kehilangan ingatan selama 18 tahun, selama itu ku hidup tersiksa dan sengsara. Inilah dia berpaling ke arah Maokau dan melanjutkan, inilah sebabnya baru sekarang dapat ku datang menemuimu, sebab sejauh itu aku tidak ingat pada apa yang terjadi pada masa lampau, bahkan tidak ingat kepada nama sendiri. Kalau tidak tentu sudah sejak dulu-dulu ku pulang untuk melaporkan padamu bahwa barang kawalan pada 18 tahun yang lalu, titik apakah orang yang membegal barang kawalanmu itu ialah Tiahong, potong Maokau dengan melotot. Betul, jawab cucu Bing. Telah ku hilangkan barang kawalanku, kalau tidak ku bunuh dia, mana dapat ku pulang untuk menemuimu sampai di sini, suasana di ruangan sudah mencapai klimaksnya. Siapapun tidak berani bicara lagi, bahkan Ting Ih yang penasaran karena serangannya dipatahkan orang tadi diam-diam juga sudah memasukkan kembali pedang kesarungnya. Sejenak Maokau termenung, mendadak ia bergelak tertawa, hahaha, bagus, bagus. Hari ini sungguh hari bahagia, bukan cuma perkara yang terkatung dua selama 18 tahun tak diketahui sebabmu. Sebabnya kini telah menjadi jelas, bahkan saudaraku yang menghilang selama 18 tahun kini telah pulang lagi ke sisiku. Haha, sungguh aku sangat bahagia dan harus dirayakan, mendadak ia bertepuk tangan dan berteriak, ayo, ulangi kembali perjamuan ini untuk menghormati Cih Yante. Lalu ia pun memberi perintah agar mayat Tia Hong dibawa pergi untuk dikubur, diberi pesan pula agar istri Tia Hong yang sedang hamil itu untuk sementara jangan diberitahu. Anak buah maokau lantas sibuk melaksanakan perintah itu. Dengan tertawa genitulim kicing berkata, maoto aku, orang telah berbuat hianat padamu, tapi engkau masih memperlakukannya dengan baik, sungguh aku takluk lahir batin atas kebijaksanaanmu. Biji matanya berputar, ia melirik cucu bing sekejap, lalu ia berkata, makanya menurut pendapatku, saudaracu, sakit hatimu sudah terbalas, dendamu sudah terlampias, kini telah berkumpul kembali dengan sahabat lama, peristiwa bahagia ini pantas dirayakan dengan gembira dan engkau mestinya dapat tertawa, ai, terus terang, sikapmu yang kaku ini membuat orang merasa tidak enak, jika merasa tidak enak, jangan kau pandang diriku, jengek cucu bing. Lim kicing melengak dan tidak mampu tertawa lagi. Dengan terbahak maokau menyela, haha, sesama saudara sendiri, untuk apa titik belum lanjut ucapannya, mendadak terlihat tipeng berlari datang dengan nafas terengah-engah, dari jauh dia sudah berteriak, suhu, suhu ada orang ingin menemui engkau dengan kening bekernyit maokau bertanya, siapa? Mengapa kau jadi gugup begini nafas tipeng masih tersengal? Jawabnya, kedua orang ini mendadak ia berhenti sambil memandang cucu bing dengan melenggong. Dia ini cu-su-su-suh kata maokau. Tipeng menyambung, kung fu kedua orang ini sungguh sangat mengejutkan, entah apa maksud tujuan mereka mencari suhu, tidak diketahui kawan atau lawan, meski dalam hati merasa sangsi, sedapatnya maokau berlagak tenang, ucapnya dengan tertawa, haha, peduli apa maksud kedatangan mereka, masakah mereka dapat berbuat sesukanya di sini matelumlah, yang hadir di tempatnya sekarang tergolong tokoh klaster kemuka seluruhnya, dengan ucapannya itu berarti pula dia menjunjung martabat para tamunya itu. Dengan tertawa genitulin kicing berkata pula, kung fu mereka sangat hebat. Wah, siapakah mereka? Justru ingin kulihat mereka. Sampai di sini tiba-tiba dilihatnya pandangan semua orang sama terarah keluar pintu, tanpa terasa ia berhenti bicara dan ikut memandang ke sana. Tertampaklah dua orang kakek berbaju perlente, perawakan keduanya sangat tinggi, yang seorang gemuk dan yang lain kurus, keduanya berdiri berjajar di depan ruangan tamu. Sorot meti mereka membawa semacam tenaga gaib yang aneh dan membuat jantung orang bergebar. Mao kau terkesiap, segera ia menyapa dengan tertawa, entah ada keperluan apa anda berdua mencari orang si Mao titik kakek sebelah kiri yang gemuk dan berwajah bundar mengelus jenggotnya dan memotong ucapan suon rumah, aku tiaki dan aku puakiam sambung kakek kurus sebelah kiri dengan tertawa. Keduanya terus melangkah ke depan Mao kau, kakek gemuk yang bernama tiaki berucap, jadi kau ini Mao kau? ehem, memang rada mirip 18 tahun yang lalu pernah kulihat adik perempuan musambung si kakek kurus alias poakiam, dia berbicara dengan hambar, akan tetapi segera menimbulkan kegemparan orang banyak. Semua orang yang hadir sama terkesiap, sampai si jubah hijau yang mengaku bernama cucu bing juga menampilkan rasa terkejut. Setelah menenangkan diri, Mao kau coba bertanya, Oh, jadi-jadi anda pernah melihat adik perempuanku, entah-entah berada di manakah dia sekarang meski sedapatnya ia menahan gejolak perasaannya, tidak urung suaranya rada gemetar. Sudah tentu yang membuatnya tergetar bukan karena adik perempuannya, melainkan anak dalam kandungan adiknya pada 18 tahun yang lampau itu. Jin Beng Tzu Hao, si jagal manusia yang memakai kerudung muka itu sejak tadi berduduk diam saja, kini ia pun berbangkit dengan sorot metel, tajam. Terdengar Tiaki berkata pula dengan singkat, Hai Tian Kocu nama tempat ini kembali membuat semua orang terperanjat. Cepat Mao kau bertanya, dan bagai titik bagaimana dengan anak yang dilahirkannya dengan sendirinya berguru kepada Hai Tian Koyan Jawa Poa Kiam dengan tertawa. Tergetar hati Mao kau, ia menyurut mundur beberapa tindak dan jatuh terduduk di kursi. Jin Beng Tzu Hao juga duduk kembali, tering, sebuah sumpit gading terjatuh ke lantai. Seketika wajah Mao kau kelihatan sebentar hijau sebentar pucat, jelas hatinya sangat terguncang. Juga tidak terkecual Li Ho Syok Siang Kiam, Pek Pohui Hoa, Cho Chiu Sin Kiam dan lain-lain yang bersangkutan dengan kematian Siutok dahulu, semuanya juga kebat-kebit. Bahwa putera Siutok bila benar murid Hai Tian Koyan, maka tidak perlu disangsikan lagi akan kungfunya, jika demikian, dendam 18 tahun yang lalu itu bukankah benar akan terjadi hutang darah harus dibayar dengan darah. Mendadak Tiaki mendekati Mao kau, katanya dengan tertawa, biarpun putera Siutok adalah murid Hai Tian Koyan, tapi kalau kami berdua berada di sini, apa yang perlu kau takuti serentak Mao kau berdiri? Maksudmu ha-ha-ha, kedatangan kami justru hendak memelakau, seru Pohakiam dengan tertawa. Gemerdep sinarmata Mao kau, ia mau percaya, tapi juga tidak berani percaya. Diam-diam ia membatin Keru bagaimana dapat menyelami kebenaran maksud kedatangan kedua kakek aneh serta menguji betapa tinggi kungfu mereka. Sementara itu malam bertambah larut, angin meniup dingin membuat suasana tegang sedikit mengendur. Pada saat itulah sekonyong dua terdengar suara orang tertawa latah, meski suara tertawa itu kedengaran sangat jauh, namun terasa memekak telinga. Seorang jago pedang berseragam biru tampak berlari masuk dan melapor, di luar ada tamu lagi. Siapa? Tengah malam buta begini berkunjung kemari bentak Mao kau dengan melotot. Dengan hormat si baju biru melapor, mereka mengaku sebagai cubra ih dari Butong, Jin Ho To Jin dari Ho Asan dan lagi hanya nama kedua orang ini saja sudah cukup membuat gempar orang banyak. Mao kau menyengir dan memotong, wah, tak tersangka malam ini ramai benar akan kedatangan tetamu, adakah mereka menyatakan maksud kunjungannya dengan tergegap si baju biru menjawab, orang-orang itu seperti mabuk, mereka bilang esok adalah hari pertemuan besar para ksataya, maka malam ini juga mereka ingin menemui dulu tuan rumah, katanya ingin minta minum beberapa cawan arak segala alis Mao kau berkerut, ia termenung sejenak, sudah cukup kesulitan yang dihadapinya sekarang, sungguh ia tidak mau menambah kesukaran lain. Tapi care bagaimana pula dia dapat menolak kedatangan tokoh terkemuka dunia persilatan itu. Begitulah ia mulai menerka apa maksud kedatangan jago-jago pedang itu. Karena sudah sekian lama tidak ada keputusan, si baju biru yang masih menunggu itu akhirnya bertanya, apakah mereka disilakan masuk atau titik undang masuk kemari ucap Mao kau kemudian. Baru saja ia berkata demikian, terdengarlah gelak tertawa di luar disusul dengan dendang orang disertai irama ketukan pedang, menyusul masuklah dua orang, yaitu cupelih bergandeng tangan dengan hoasan ginho, keduanya kini tampak memakai caping dan baju ijuk, agaknya dalam keadaan mabuk. Di belakang mereka ikut pula tiga orang dengan gelak tertawa. Mao kau berkerut kening, ia berdehem lalu berseru dengan lantang, maaf, Mao kau tidak tahu kedatangan tamu agung sehingga tidak melakukan sambutan yang layak cupelih berhenti berdendang, katanya, sambutan layak Mao tai hiap sudah cukup ku terima seperti ini, yang penting, sediakan saja minuman sedap. Hoasan ginho juga berseru dengan tertawa, haha, asalkan tersedia arak sedap apa pula yang kuharapkan lagi habis berkata, kedua orang lantas berdendang pula. Mao kau tidak menanggapi, dengan tersenyum ia menyilakan tetamu masuk ke dalam. Setiba di tengah ruangan, cupelih menyapu pandang sekejap hadirin di situ, tiba-tiba ia bergumam, satu, dua lima, aha, bagus, bagus sekali. Tak tersangka Jip Kiam Sampian yang termasur hari ini telah berkumpul lima orang di sini, sungguh sangat mengembirakan. Selamat bertemu, Poh Wih Lo Alin Kicing menjawab dengan tertawa, aha, janganlah cutai hiap memuji, kami ini terhitung apa, masakah dapat dibandingkan pedang sakti pendekar Butong Cupek, i menggoyang kedua tangannya dan berkata, ai, di depan Jip Kiam Sampian mana berani ku bicara tentang pedang segala sampai di sini, mendadak ia mengertak, hait pedang yang dipegangnya tahu-tahu menyambar ke atas dan kerat, dengan tepat menancap di tengah Belandar. Hoa San Gin Ho sengaja berlagak serius, ia tepuk pundak Cupek ih dan berkata, Cu Heng, janganlah engkau rendah hati. Bicara tentang ilmu pedang, memang banyak juga jago pedang dari berbagai aliran lain, namun ilmu pedang Butong Pai tetap paling menonjol. 81 jurus Kyo Kiong Lian Goan Kiam sekali dimainkan bagaikan air bah yang tak terbendungkan. Koma Ah, To Heng terlalu memuji, ujar Cu Peih dengan tertawa. Lalu bagaimana pula dengan Hoa San Kiam Hoat Kalian? Hoa San Gin Ho memutar pedangnya sehingga menimbulkan deru angin yang keras, sumbu lilin di ruangan sama bergoyang, sebentar mengkerat dan lain saat memanjang. Lalu ia berkata dengan menggeleng, tentang Hoa San Kiam Hoat. Haha, susah, pahit, sepat, tidak sedap, cuma titiknya, lumayanlah di tengah gelap tertawanya pedang berputar terlebih kencang, angin tajam menyambar dan api lilin seluruh ruangan mendadak padam. Dengan alis berkerut maokau membentak, nyalakan lampu dalam kegelapan terdengar orang berlari, tentu anak buahnya berusaha mengambil lampu. Sejenak kemudian, lampu telah menyala lagi. Pada saat cahaya lampu terpancar itulah, serentak terdengar beberapa orang menjerit kaget. Kiranya sejak tadi Jin Beng Tuha OU yang selalu berkerudung itu diam saja, kedatangan Cupekih dan lain-lain sama sekali diremahkannya. Tapi pada saat lampu menyala kembali, tahu-tahu seorang lelaki tinggi besar bercaping dan berbaju ijuk sudah berdiri di depannya serta menarik kain kerudungnya, selagi Jin Beng Tuha OU merasa gusar, orang yang menarik kain kerudungnya sudah menjerit kaget lebih dulu. Waktu semua orang memandang ke sana, tertampak orang berbaju ijuk yang menjerit kaget itu lantas membuka caping dan menanggalkan baju ijuknya sehingga kelihatan rambutnya yang kusut dan bajunya yang hitam. Nyata dia inilah si Tauto berambut kusut. Matanya yang tinggal satu itu tampak gemerdep, codet pada mukanya juga berubah merah membara, serupa benar dengan bekas luka pada muka Jin Beng Tuha OU. Serentak Jin Beng berbangkit dengan tubuh agak gemetar, mantelnya juga lantas tersingkap sehingga kelihatan jenggotnya yang putih serta lengan baju kirinya yang kosong tanpa tangan. Kedua orang berdiri berhadapan, si Tauto dan Jin Beng Tuha OU bukan saja perawakan sama tingginya, bekas luka di muka dan sikap keduanya juga serupa, bedanya cuma bekas luka Jin Beng Tuha OU itu tepat menyerempet lewat metu kirinya sehingga metu itu tidak sampai buta. Persamaan kedua orang ini membuat semua orang terkesiap pula, keadaan menjadi hening, semuanya merasa heran. Si Tauto tampak gemetar dan berucap, ahaha titik engkau mendadak ia berlutut dan menyembah sambil berteriak, oh, ayah. Mengapa engkau tidak sudi bertemu denganku? Mengapa Tauto berbaju hitam yang kelihatan gagah perkasa ini sekarang menyembah sambil menangis tergerung seperti anak kecil? Jin Beng Tuha OU memandang si Tauto tanpa bersuara, hanya jenggotnya yang putih itu kelihatan juga rada bergetar. Sorot matanya tampak buram, sejenak kemudian dua titik air mati menetes membasai pipinya. Dengan alis berkerut maokau juga tidak bicara, sekarang dapat dipahaminya ocahan hoa sangin hoa dan cupek, ih tadi kiranya cuma untuk memencarkan perhatian orang banyak saja. Lalu mereka memutar pedang dengan kencang untuk memadamkan lampu, pada saat panik itulah si Tauto lantas mendekati Jin Beng Tuha OU untuk menyingkap kain kerudungnya supaya antara dan anak dapat bertemu. Ia cukup tahu seluk-beluk kedua ayah beranak ini, sebab itulah dia tidak terharu oleh adegan si Tauto yang menyembah dan menangis itu, sebaliknya ia merasa kesal. Tangisan si Tauto tidak meredah, Ia masih terus berteriak, Oh, ayah, mengapa engkau tidak sudi menemui ku titik mendadak Jin Beng Tuha OU membentak, siapa ayahmu? Sambil mengentak kaki segera ia hendak tinggal pergi. Serentak cupek ih dan gin hoto jin melompat maju dan menghadang di depan orang. Ai, lociampual, masakah hengka sedemikian tega terhadap anak sendiri kata cupek ih. Banyak urusan bentak Jin Beng Tuha OU sambil mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Cepat cupek ih berdua mengelak, tapi pada saat itu juga si Tauto pun sudah menubruk maju dan merangkul erat kedua kaki Jin Beng Tuha OU sambil berseru dan menangis, Ayah, jika mau bunuh, boleh kau bunuh diriku saja sorot metu Jin Beng Tuha OU tampak beringas, namun tubuh tidak dapat bergerak lagi, jengeknya, hektometer, memangnya kenapa jika ku bunuh dirimu mendadak ia menengadah dan tertawa latah, tertawa yang penuh rasa duka dan penasaran, teriaknya, haha, hari ini tidak ada lagi orang sisyu yang akan ikut campur urusanku. Habis berkata telapak tangannya sebagai golok terus membacok ke atas kepala si Tauto. Semua orang menjerit khawatir, tapi telapak tangan yang kurus itu segera berhenti ketika menyentuh rambut si Tauto yang kusut dan tidak diteruskan. Mau kau menghela nafas panjang, ucapnya, Ong Heng, kejadian sudah lama lampau, untuk apa pula engkau mengingatnya lagi Jin Beng Tuha OU bergelak tertawa pula, teriaknya, melupakannya titik haha, melupakannya titik ia tertawa seperti orang menangis sehingga menimbulkan rasa, heran bagi pendengarnya, dengan suara parau ia menyambung lagi, lantaran anak durhaka ini, aku telah mengorbankan segala hasil usahaku dan sebelah lenganku, selama 20 tahun aku hidup sengsara di tengah gulun yang gresang, dan sekarang ada orang menyuruhku melupakannya sekejap itu kejadian 20 tahun yang lampau seakan dua terbayang kembali. Masih teringat jelas olehnya seraut wajah dengan pandangannya yang menghina sesamanya serta nada yang dingin itu berkata kepadanya, manusia ini ciptaan Tuhan, sekalipun engkau ayahnya juga tidak berhak mencabut nyawanya, telah kau buntungi sebelah lengannya, aku pun akan membuntungi sebelah lenganku, kau bacok mukanya, aku pun akan membacok sekali pada mukamu, inilah pelajaran bagimu bahwa setiap tindak tanduk orang di dunia ini tidak boleh didasarkan atas kehendak pribadi seorang dan boleh sebarang membuat cacat atau mencabut jiwa orang lain, dirasakan dingin pada lengan kiri sendiri, betapa matu golok orang telah menguntungi lengannya itu, kejadian yang tak mungkin dilupakannya selama hidup. Teringat olehnya selagi dirinya tersiksa dan menggeletak di tanah karena terluka parah itu, putranya justru ikut minggat bersama orang sisyu itu. Dengan merintih ia telah bersumpah pasti akan menuntut balas kejadian itu. Menuntut balas dan menuntut balas titik. Mendadak ia membentak, jika kau mau mengakui diriku sebagai ayahmu, kecuali kau pun memperlakukan putra orang sisyu itu dengan kera yang sama, bacok mukanya dan buntungi sebelah tangannya, habis itu baru boleh kau temui aku lagi, mendadak ia dorong tubuh si Tauto, dikenakannya mantelnya yang longgar, secepat terbang ia terus melayang keluar. Ayah teriak si Tauto, langsung ia mengejar keluar, hanya sekejap saja bayangan mereka sudah ditelan kegelapan. Hoa San Gin Ho menghela nafas menyesal ucapnya pelahan, ai, sungguh tak tersangkasin. Jiang Ong Lu Peng yang sudah tua masih tetap membawa perangai sekeras ini, padahal titik orang yang hadir di sini masakah cuma mereka saja yang ingin menuntut balas kepada keturunan orang sisyu. Apalagi yang akan dihadapi ko bun yang kini harus menghadapi kemunculan musuh sebanyak ini? Adakah jalan keluar untuk menghapus semua sengketa yang menyangkut balas-membalas ini? Terima kasih telah menonton!